Halo semuanya, kali ini kita sudah masuk di pertemuan 11. Pertemuan 11 ini kita membahas mengenai para bahasa, waktu, dan kewilayahan. Seperti biasa, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang jelas, silakan diketik lagi, silakan nanti ditanyakan di ruang Zoom meetingnya, atau ditulis dulu sama kalian ya. Oke, kita lanjut. Ini kita bahas dulu yang pertama adalah definisi dari komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi non-verbal ini? Komunikasi non-verbal adalah pesan yang diekspresikan dengan sengaja atau tidak sengaja melalui kode-kode. Misalnya seperti simbol, pakaian, aksesoris, warna, atau sikap duduk. Karena komunikasi non-verbal ini melengkapi komunikasi verbal kita dengan audiens atau dengan komunikan. Jadi, si komunikasi non-verbal ini itu sebenarnya sangat melekat dengan komunikasi verbal. Jarang sekali komunikasi non-verbal ini tidak melekat. Jadi, hampir 90-100 persen itu melekat komunikasi non-verbal ini. Kalau Albert Mehrabayan mengatakan bahwa sebetulnya pada saat orang berkomunikasi dengan orang lain itu mencakup tiga aspek. Yang pertama adalah 7 persen itu berdasarkan terhadap pernyataan verbal atau kata-kata lisannya. Jadi, pernyataan verbal atau kata-kata lisannya seperti apa nih? Pernyataan verbal atau kata-kata lisannya ini lebih kepada apa yang kita sampaikan. Pesan apa yang kita sampaikan. Belum dengan aspek-aspek yang lain. Dan ini porsinya hanya 7 persen. Bisa jadi si 7 persen ini pun juga sudah termasuk dengan pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, 38 persen itu adalah bentuk vokal. Misalnya, intonasi suara, ritme bicara, nada suara. Contoh, dia itu sebenarnya marah. Tapi, karena dia memang menggunakan intonasi atau nada berbicaranya dengan bercanda, Jadi, kesannya itu jatuhnya dia nggak marah, tapi ya bercanda gitu. Ada orang yang dia itu sebenarnya bercanda, tapi karena memang nada intonasinya kayak orang aja keribut gitu. Nah, itu mempengaruhi juga untuk seseorang menanggapi respon dari apa yang kita sampaikan. Kemudian, 55 persennya itu adalah ekspresi wajah. Misalnya, seperti posisi tubuh, gerak isyarat, dan lain sebagainya. Jadi, 55 persen ini ekspresi wajah itu apakah dia misalnya gerak tubuh atau wajahnya seperti sedang marah, kesal, kecewa, sedih, ataupun mungkin sedang berbahagia. Itu bisa sangat terlihat dari ekspresi wajah ya. Makanya kenapa bentuk vokal ekspresi wajah merupakan bagian dari komunikasi non-verbal yang nyaris lebih mendominasi daripada komunikasi verbal yang kita sampaikan. Nah, di sini ada beberapa jenis komunikasi non-verbal. Nah, jenis komunikasi non-verbal itu yang pertama ada komunikasi tubuh, atau biasa disebut dengan kinestik. Nah, komunikasi tubuh ini seperti apa ya? Apa aja ya yang menjadi komunikasi tubuh? Misalnya, kayak gerak tubuh kita, kemudian jarak kita, dan bagaimana cara kita menggunakan bahasa tubuh kita, tangan kita kan biasanya bergerak alis kita, mata kita. Nah, itu disebut dengan kinestik. Ada dengan yang dimaksud komunikasi ruang. Nah, komunikasi ruang apa lagi, Bu? Katanya ya. Komunikasi ruang itu adalah beberapa poin yang ruangan yang biasa akan kita pakai. Ada para linguistik, baik itu penggunaan suara dan vokalisasi, kemudian diam. Ini menarik. Kenapa ya diam disebut dengan komunikasi juga? Nah, ini akan kita bahas lebih lengkap nanti ya. Kemudian ada komunikasi temporal atau waktu, dan juga penampilan. Oke, kita bahas satu-satu lebih detail. Satu, ini adalah tentang komunikasi tubuh atau kinestik. Jadi, dalam komunikasi tubuh itu ada beberapa hal. Yang pertama ada gesture. Gesture ini adalah isyarat atau tanda. Jadi, ada beberapa poin yang menjadi hal penting pada komunikasi gesture. Pertama ada emblem. Emblem ini adalah tanda-tanda yang menggantikan kata-kata. Contoh, ketika kalian bilang sampai oke, tandanya itu diganti dengan jempol yang diangkat. Jadi, misalnya temannya nanya kayak gini, kamu oke nggak kalian cuma ngacungkan jempol? Nah, itu secara tidak langsung temannya menganggap bahwa kalian sudah sepakat dengan kata oke yang disampaikan oleh temannya. Nah, jadi stay emblem ini adalah mengganti tanda-tanda yang menggantikan kata-kata yang ingin kalian sampaikan. Yang kedua ada ilustrator. Nah, ilustrator ini apa? Ilustrator adalah upaya untuk menggantikan suatu pesan. Upaya untuk menggantikan pesan ini bisa dari mana ya? Misalnya, kalau kalian ngantuk gitu ya, pasti kalian akan melipatkan dua tangan kalian, kemudian kalian taruh di piti kalian. Nah, itu disebut dengan ilustrator. Artinya itu kalian mengantuk gitu ya. Atau apalagi ngantuk. Bisa jadi kalau menguap. Nah, itu ngantuk. Atau gelisah. Apa cara menggantikan pesannya? Bisa jadi kalian berulang-ulang kali, lihat jam tangan di tangannya, itu artinya kalian sedang ingin tergesa-gesa, ingin sedang terburu-buru, atau ya sedang ada urgent yang harus dilakukan sesegera mungkin. Itu ilustrator. Jadi, ada gerakan dalam tubuh kita yang mengartikan perasaan atau kondisi yang saat ini sedang kita kerjakan. Kemudian, ada yang disebut dengan penampilan afeksi. Nah, penampilan afeksi ini adalah gerakan wajah yang mengekspresikan emosi. Nah, gerakan wajah yang mengekspresikan emosi ini kayak gimana lagi nih, Bu? Contoh, kalau misalnya kalian bahagia, eh, kamu apa kabar? Pasti kalian bilang, hai, aku bahagia gitu ya. Sambil mulut melebar dan sambil tersenyum. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya penampilan afeksinya justru negatif, hai, kamu apa kabar? Biasa, gitu aja. Nah, gitu ya. Muka kita lebih muram. Kemudian, kata-kata kita lebih kecut. Kemudian, selain itu juga mungkin bentuk bibir kita nggak lagi ke atas, tapi ke bawah. Karena, ya itu, afeksi yang sedang kalian tampilkan melalui ekspresi wajah kalian. Nah, ada yang disebut dengan regulator. Ingat, regulator di sini bukan regulator kompor gas ya. Regulator di sini adalah, artinya, bersifat mengatur dalam pembicaraan dengan orang lain. Jadi, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita seolah-olah mengatur bahwa orang itu harus ngikutin apa maunya kita. Nah, caranya gimana tuh orang lain mengikuti maunya kita? Nah, contohnya dalam mengatur pembicaraan dengan orang lain ini adalah, misal dengan si regulatornya itu caranya seperti ini. Pada saat diskusi nih, pada saat diskusi. Siapa dulu yang mau? Tahu, tahu, tahu. Aku belum selesai. Jadi, kalian tuh sering mengeritkan dahi, kemudian mata tertutup, tangan bergerak, seolah-olah men-stop orang lain dulu berbicara, karena saya yang harus berbicara, gitu ya. Dan disebut dengan regulator. Regulator sudah seolah-olah kita yang ambil kendali pada satu kegiatan. Ini karena kita pakai videonya, ibu hanya pakai voice, jadi mungkin nggak kebayang ya. Jadi, nanti kita praktekkan di kelas, apa sih yang disebut dengan regulator ya. Kemudian, ada yang disebut dengan adapter. Adapter ini apa? Adapter adalah untuk menciptakan rasa nyaman dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi, manusia ini bisa beradaptasi kapanpun dengan siapapun. Nah, gimana cara beradaptasinya, gitu. Cara beradaptasinya adalah dengan menciptakan rasa nyaman. Ketika sudah nyaman, maka ekspresi wajah, atau gerak tubuh kita, atau komunikasi yang akan kita sampaikan kepada halayak, atau kepada audiens, itu juga enak dilihatnya, gitu. Karena kenapa? Ada adapter di dalamnya, gitu. Nah, tadi kalau yang pertama adalah si komunikasi gesture, yang kedua adalah komunikasi wajah. Dalam komunikasi wajah, kita mengenal ada kategori wajah. Tadi ya, ada bahagia, terkejut, takut, marah, sedih, muak, jijik, dan kagum. Ini bisa kita bahas nanti di komunikasi nonverbal tentang raut muka, ya. Nah, terus ada lagi nih yang disebut dengan komunikasi tubuh atau kinestik. Nah, yang ketiga ini yang kita bahas adalah tentang komunikasi mata. Nah, komunikasi mata ini mengisyaratkan beberapa hal penting. Memang apa aja yang menjadi hal penting dalam komunikasi mata? Banyak aspek ya yang bisa melibatkan raut muka ini. Pertama, fungsi bentuk mata. Apakah matanya melotot? Artinya dia sedang marah, gitu ya. Atau misalnya akrab, dia biasa sambil tersenyum, jadi matanya lebih menikis, gitu ya. Terus fungsi menghindar, tertarik atau tidak tertarik. Biasanya bola matanya akan ke kiri dan ke kanan, karena dia nggak suka, gitu ya. Artinya dia akan membuangkan mukanya juga. Ada yang dia melebarkan mata. Ya, marah tadi itu bisa melotot, ya. Atau kagum, saking senangnya juga orang ada bisa melotot, terus sambil loncat-loncat. Jadi, komunikasi mata. Makanya selalu ada istilah yang mengatakan bahwa mata itu berbicara. Mata itu jendela hati, gitu. Kalau buku jendela dunia, kalau mata jendela hati. Jadi, kalau misalnya kamu pengen tahu dia sedih atau tidak sedih, ya bisa dilihat dari matanya seperti apa pesan yang disampaikan. Nanti kita praktek di kelas, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan komunikasi sentuhan. Nah, manusia itu kan memiliki berbagai macam panca indra, ya. Termasuk panca indranya adalah kulit. Nah, dalam panca indra kulit ini, kita merasakan bentuk sentuhan. Nah, bentuk sentuhan ini seperti apa? Bentuk sentuhan ini ada karena dia mengukapkan rasa kasih sayang. Dia akan mengukapkan rasa kasih sayang. Kemudian, menghibur atau memberikan dukungan. Kemudian, ada ungkapan sayang. Menghibur atau memberikan dukungan. Misalnya, kalau ada orang sedih, kita usap-usap tangannya dan lain sebagainya. Kemudian, ada kekuasaan atau dominan. Jadi, kalau dominan itu lebih kepada biasanya dia akan menarik sesuatu atau misalnya kita berbicara dengan orang lain. Terus, kita merasa tidak dengar. Biasanya kita akan menyentuh orang tersebut. Entah itu pundaknya ditepuk, entah itu tangannya ditarik, atau misalnya mukanya dipegang. Nah, itu adalah untuk dominan. Kemudian, komunikasi sentuhan. Bisa juga perkenalan atau perjumpaan. Sentuhannya bisa jadi sambil cipika-cipiki. Nah, itu adalah bentuk sentuhan dari perkenalan. Kemudian, ada penghargaan. Bisa jabat tangan, memeluk, dan bertepuk tangan. Ini serunya komunikasi antep pribadi itu kalau di kelas ibu, bisa lebih banyak praktek. Kita virtual bingung ya prakteknya, karena kita usahakan semaksimal mungkin tetap bisa efektif sama kayak kuliah offline ya. Next, ada komunikasi ruang. Nah, komunikasi ruang ini seperti apa? Komunikasi ruang ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah komunikasi jarak. Jadi, komunikasi jarak ini perlu kita lihat ada yang disebut dengan intim zone. Jadi, intim zone itu adalah mana orang-orang yang misalnya boleh meluk kita, boleh merangkul kita, siapa saja atau apa saja. Oh, kalau saya nggak boleh berpelukan dengan jenis gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang punya intim zone-nya, nggak apa-apa deh kalau pelukan aja gitu ya. Intim zone-nya itu beda-beda. Ada yang personal zone. Ada yang personal zone itu, misalnya, oh yaudah deh, kayaknya saya cukup nih sampai sini batasan tentang masalah pribadi saya ke teman-teman. Yang lainnya nggak usah gitu ya. Ada yang social zone. Jadi, oh saya kalau ngomongin sama orang, nggak deket-deket banget, saya hanya akan bahas yang penting-penting aja. Tapi ada yang public zone gitu. Public zone itu adalah, kayak ibu, kalau ibu komunikasi ruangnya, kalau kayak media sosial, kayak nomor telepon, itu adalah termasuk, sudah masuk ke rana intim zone dan personal zone. Kalau untuk beberapa bisnis, mungkin bisa pakai personal zone. Bolehlah di WhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau mau nelfon itu biasanya ibu nggak mau ngangkat gitu. Orang-orang yang bisa nelfon ibu adalah orang-orang yang ibu anggap itu sudah dekat dengan ibu, sudah merasa intim dengan ibu. Nah, itu juga kalian pasti punya ruangnya masing-masing, punya jaraknya masing-masing. Makanya, kenapa masih cukup nggak ada yang berani, kayak nelfon, WhatsApp dan sebagainya. Karena pasti pertama nggak diangkat, dua pasti nggak direspon. Karena balik lagi, ibunya membatasi itu. Nah, kalian juga pasti punya ruang masing-masing, jaraknya masing-masing, apa yang harus dibatasi, kayak gitu. Nah, si komunikasi jarak ini berpengaruh juga terhadap teritorial. Nah, teritorial ini seperti apa sih? Teritorial ini menunjukkan kepemilikan, satu seseorang dan menunjukkan budaya. Setiap orang memiliki batas teritorialnya masing-masing. Nah, batas teritorial ini seperti apa? Batas teritorial ini merujuk kepada bagaimana menunjukkan kepemilikan atau status seseorang dalam sebuah budaya. Misalnya, oh, kalau di suku Sunda, nggak boleh kayak gitu, itu pamali. Kan ada istilah-istilah pamali yang nggak boleh ngelangkah, nggak boleh ini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa atau komunikasi-komunikasi berdasarkan teritorial. Jadi, menunjukkan bahwa, oh, ini nggak bisa ya, ini milik saya. Oh, nggak bisa ya kalau ini punya saya. Nah, itu adalah yang dikategorikan sebagai si teritorial itu sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut dengan estetika warna. Nah, estetika warna ini seperti apa? Estetika warna itu, kita cek dulu yang pertama. Yang pertama, itu ada estetika. Nah, estetika ini berhubungan dengan komunikasi ruangan yang berkaitan dengan dekorasi ruang, keindahan, dan lain sebagainya. Jadi, tergantung selera. Jadi, kan ada yang mengatakan bahwa, wah, dia tuh orangnya rapi. Oh, berarti dia kalau ngomong harus terstruktur. Wah, dia berantakan kalau ngomong pasti suka ceplas-ceplas. Nah, jadi selalu ada disangkut-pautkan dengan apa yang biasa kita lakukan dengan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Termasuk begitu juga dengan warna ya. Biasanya kalau orang yang suka warna biru, pembawaannya jauh lebih tenang. Wah, kalau orang yang merah, berarti dia punya karakter berani. Makanya kan suka ada tuh tes personality atau tes keperibadian berdasarkan warna. Ada yang seperti itu ya. Jadi, itu juga warna mengkomunikasikan. Yang keempat, ada orientasi. Nah, orientasi ini tuh apa lagi, Bu? Nah, orientasi adalah sudut pandang ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang mencerminkan sifat hubungan. Nah, sudut pandang ini berhubungannya seperti apa? Sudut pandang ini berhubungan, mencerminkan sudut pandang ini lebih kepada bagaimana cara kita memandang orang lain. Kalau misalnya kita udah nggak suka sama satu orang, biasanya sudut pandang kita akan jelek. Beda dengan ketika kita suka sama orang. Kalau kita suka sama orang, ngeselin apapun orang itu karena kita suka ya, kita nganggapnya biasa aja gitu. Tapi, kalau misalnya kita memiliki orientasi yang negatif terhadap orang tersebut, ya mau sebagus apapun orang itu melakukan apapun, ya mau sejelek apapun orang itu melakukan kesalahan, ya tetap kita bisa memaklumi. Beda dengan sebaliknya gitu. Kalau kita udah nggak suka, sebagus apapun yang diinformasikan, tetap aja akan jadi jelek. Itu adalah orientasi yang berhubungan dengan sifat yang dilakukan, yaitu hubungannya seperti apa. Yang ketiga, ada paralinguistik atau penggunaan suara dan vokalisasi. Yang pertama, misalnya mencakup kecepatan berbicara, volume, ritme, intonasi, tinggi rendah, artikulasi, dan bentuk suaranya. Jadi, paralinguistik ini lebih kepada cakupan bagaimana cara kita menggunakan vokalisasi. Makanya mungkin dari kalian, wah kalau ibu nih paralinguistiknya cepat banget gitu ya, karena cara bicara ibu cepat. Volumenya juga besar, nggak kecil suaranya. Ritmenya naik turun gitu ya. Intonasinya bisa bikin orang deg-degan misalnya, bisa bikin orang jadi panik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah paralinguistik yang digunakan. Gunanya untuk apa? Biasanya gunanya adalah untuk memacu adrenalin si audiens ya. Kayak gitu. Nah, next, yang ketiga. Dua, personality. Jadi, sebetulnya si paralinguistik ini berhubungan dengan personality seseorang. Jadi, karakter seseorang, suasana hatinya, itu bisa kelihatan banget dari cara dia berbicara. Dari bagaimana dia menggunakan intonasi suaranya, bagaimana dia menggunakan volumenya, dan bagaimana dia melakukan kecepatan berbicaranya. Ibu pribadi, kalau ketika marah, kesel nih, sama mahasiswa, biasanya ibu akan diam. Setelah diam, akan ada penekanan-penekanan pada intonasi suara. Jadi, makanya kalau mahasiswa bilang, duh, bu, sifat tuh mending nggak usah diem deh. Karena kalau diem, jauh lebih menyeramkan, katanya, daripada berbicara. Jadi, tiap orang punya suasana hatinya baik-baik, masing-masing maksudnya, dan juga punya personality bagaimana cara merespon lingkungannya. Itu biasanya digunakan dengan paralinguistik. Nah, tekanan pada setiap kata dalam suatu kalimat memiliki arti yang berbeda. Kenapa ya bisa jadi arti yang berbeda? Karena, ya, tiap orang punya pemahaman yang beda-beda juga, gitu. Bagaimana memahami makna, memahami kata-kata yang ada, gitu ya. Itu yang disebut dengan memiliki arti kata yang berbeda. Jadi, tiap orang, ketika kamu berbicara dengan orang, sekali lagi ibu sampaikan, ini seringkali ibu bilang juga, jangan melakukan premature judgment. Premature judgment adalah di mana ketika kita berbicara, kemudian kita menilai orang terlebih dahulu. Tapi, lihat dulu nih, tekanan-tekanan yang jangan sampai, oh, dia memang ngomongnya kayak gitu. Jadi, jangan dianggap kalau orang yang sering ngomongnya kayak orang marah-marah tuh, emang pemarah, bukan. Emang bisa jadi karena culture-nya dia seperti itu yang terkesan marah, padahal nggak marah, gitu ya. Oke, kemudian diam. Ini menarik banget. Ibu, kenapa sih diam dikategorikan sebagai bentuk komunikasi? Nah, diam ini sebetulnya memiliki arti. Bisa jadi dia setuju, bisa jadi dia tidak memihak, atau abstain yang bisa kita sampaikan ya. Biasanya orang-orang yang memilih diam adalah orang-orang yang tidak mau terlibat konflik, gitu ya. Itu biasanya. Yang kedua, memiliki fungsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memiliki fungsi ini? Memiliki fungsi ini artinya, ketika seseorang diam, itu artinya memberikan kesempatan dia berpikir. Karena kan tiap orang ini pola pikirnya beda-beda ya. Ada yang dia cepat banget dalam proses berpikirnya, ada yang dia lama banget dalam proses berpikirnya, gitu ya. Jadi, perlu dilihat lagi nih, bagaimana memberikan kesempatan berpikirnya. Kemudian, ada juga diam. Diam ini artinya, saya tuh nggak mau lah, males. Jadi, saya males ngomong, ya. Jadi, mending saya diam aja, gitu ya. Bisa kayak gitu ya, saya males ngomong, saya diam aja. Nah, itu adalah menolak. Nah, menolak ini secara tidak langsung, sebetulnya sedang menyakiti diri kalian. Karena kenapa? Kalian tidak menyampaikan emosi apa yang kalian rasakan saat itu. Padahal di awal pertemuan sudah disampaikan, baik rasanya ketika kita sudah bisa menyampaikan emosi yang ada pada diri kita. Semakin kita pandai menyampaikan emosi pada diri kita, semakin apa ya, semakin bagus juga ketika nanti kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian, diam ini juga disebut sebagai mencegah komunikasi. Kok disebut mencegah komunikasi? Karena bisa jadi trik atau strategi seseorang untuk berkomunikasi atau menghindari komunikasi adalah dengan diam. Jadi, kalau misalnya ditanya, jam berapa? Jam 9? Udah aja selesai. Dia tidak akan melanjutkan perbicaraan lagi. Karena kenapa? Dia sedang mencegah komunikasi. Lebih tepat yang seperti itu. Kemudian, yang keempat, diam adalah mengkomunikasikan perasaan. Nah, ini biasanya dilakukan sama perempuan ya. Kalau perempuan marah, diem gitu. Terus kalau ditanya, kamu kenapa? Enggak kok, aku enggak apa-apa. Diam aja. Kamu kenapa? Cuma geleng-geleng kepala. Orang yang nanyanya bingung. Karena kenapa? Karena kalian diem. Terus yang lagi marah, ngomong dalam hati. Ih, kok enggak ngerti banget sih perasaan aku. Nah, mungkin ada yang kayak gitu ya. Misalnya perempuan kayak gini. Betul. Oke, diam itu adalah mengkomunikasikan perasaan. Tapi ingat, enggak semua orang paham dengan perasaan kita. Makanya penting untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya kalian rasakan. Jadi orang itu paham gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan menjaga si komunikasi ini. Eh, mengkomunikasikan perasaan itu. Jadi harus jelas gitu. Mengkomunikasikan perasaan seperti apa. Next, tidak menyampaikan sesuatu. Apa nih yang disebut tidak menyampaikan sesuatu ya? Ya, saya lagi enggak pengen ngomong apapun dan enggak ada terdiri apapun, diam aja. Atau biasa disebut kita lagi ngelamun. Orang lagi enggak fokus dan lain sebagainya. Dia sedang sibuk dengan pikirannya dan tidak memperkomunikasi dengan orang lain. Makanya diam ini ternyata banyak arti betul. Dan diam adalah salah satu bentuk komunikasi yang nyaris semua orang pasti lakukan. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang disebut dengan komunikasi temporal atau waktu. Komunikasi temporal atau waktu adalah penggunaan waktu pada setiap masyarakat akan berbeda. Jadi gini, ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu pasti penggunaan waktunya beda-beda. Ada waktu itu sangat penting gitu ya. Kalau menurut ibu, penting banget. Jadi makanya kalian ngerasain mungkin ya di dosen-dosen lain tuh kayaknya boleh ditelat sampai sejam atau misalnya telat 30 menit. Kok sama Bu Sipat tuh telat 15 menit aja sampai enggak boleh masuk gitu ya. Karena bisa jadi. Waktu buat ibu penting. Karena aktivitas yang ibu lakukan banyak gitu ya. Atau bisa jadi waktunya enggak penting gitu. Ah, udahlah. Santai aja. Bisa nanti. Santai lah. Oh, yaudah deh. Aku tahu nih kapan waktunya ngomong pas dia lagi santai aja. Dia menganggap ada satu momen yang dianggap yaudah waktunya tuh enggak terlalu penting kapan aja bisa ngomong gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin mau apa diajak ngobrol tuh bisa jam berapa aja bisa kapan aja. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin seperti ibu yang waktu itu penting enggak bisa diajak ngobrol untuk hal-hal yang receh gitu. Misalnya ya kalau mau ngobrol tentang hal-hal yang receh harus pas momennya tepat gitu misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya waktu itu dapat ditoleri. Nah, waktu itu dapat ditoleri seperti apa? Waktu dapat ditoleri itu artinya bisa ada pemakluman-pemakluman di dalamnya. Oh, yaudah deh. Gak apa-apa. 15 menit. Yaudah deh. Saya tungguin deh 30 menit. Yaudah deh. Saya tungguin lagi satu jam dan lain sebagainya. Jadi, selalu ada penguluran waktu. Misalnya, kok kamu telat sih datangnya? Ya nih, maaf ya macet. Apalagi, maaf ya kecelakaan. Maaf, banyak lah pokoknya. Itu yang disebut waktu dapat ditoleri. Jadi, ketika itu disampaikan sama komunikan, komunikan cuma bilang, oh ya, ya. Oh ya, ya. Cuma hanya seperti itu aja biasanya kayak gitu. Oke. Kita lanjut ya. Ini komunikasi atau temporer ini dikategorikan juga sebagai bagaimana cara kita berkehidupan sosial atau waktu. Bagaimana kita berkehidupan sosial atau waktu. Oke. Yang pertama, datang awal. Karena gini, ketika kita menggunakan komunikasi, banyak orang-orang yang pertama biasa cenderung datang awal disampaikan. Ada orang yang senang tepat waktu. Kalau ibu yang poin kedua, ibu datang awal tapi ibu lebih suka datang tepat waktu. Datang terlambat. Kalau datang terlambat akan menimbulkan apa nih? Kalau datang terlambat maka otomatis akan menimbulkan komunikasi yang negatif. Kenapa? Karena orang kecewa. Datang terlambat. Lihat posisinya seperti apa. Oh, saya ini karyawan. Kalau karyawan saya nggak boleh telat. Tapi kan ada yang mengatakan, ah tenang aja, bosnya juga suka telat, jadi kita telat aja. Nah, ini komunikasi yang akan digunakan terus-menerus berdasarkan waktu. Berdasarkan temporal. Sama kedisiplinan diri. Semakin disiplinnya diri, semakin dia tahu kapasitas kapan harus dilaksanakan. Semakin dia tidak tahu kedisiplinan dirinya, semakin dia panik. Panik. Jadi ngomongnya itu udah kemana-mana gitu. Karena kenapa dia tidak bisa mendisiplinkan diri. orang datang tepat waktu biasa. Orang datang awal biasanya karena dia cukup panik dan lain sebagainya. Kalau datang tepat waktu biasanya dia cukup take time. Nah, ini yang disebut dengan si komunikasi temporal. Tergantung kondisinya di mana. Jadi, kalau misalnya kalian di dosen lain boleh terlambat kalau di ibu, datang awal, atau tepat waktu. Pilihannya hanya dua. Karena kenapa balik lagi? Itu mencakup kehidupan sosial. Jadi nanti akan berpengar ke pesan yang akan kalian terima ke depannya. Nah, kemudian yang keenam adalah penampilan. Apa sih yang disebut dengan penampilan? Serakaian tanda isyarat di bawah kontrol yang dapat dikendalikan atau memanipulasi penampilan. Jadi penampilan ini juga mengkomunikasikan diri kita. Mengkomunikasi diri kita. Mengkomunikasikan siapa kita. Mengkomunikasikan apa sih yang akan kita sampaikan ke orang lain. Makanya pernah ibu sampaikan bahwa first impression itu penting. First impression ini kayak gimana? First impression adalah jumpa pertama berdasarkan penampilannya. Penampilan itu dari pakaian, dari gaya bicara, dari tutur kata, itu adalah penampilan. Jadi itu serangkaian isyarat yang bisa kita kontrol dan dikendalikan supaya orang nanti tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan fungsi komunikasi. ada 6. Funksi komunikasi ini ada komunikasi non-verbal. Itu ada 6. Ini tuh kalau misalnya di materi 12 atau materi 10 ya tentang komunikasi non-verbal. Pokoknya ada tentang repetisi. Kalau repetisi itu artinya komunikasi verbal yang diulang. Kalau misalnya kalian bilang hayu, tangan kan selalu ngegoyang ya. Nah, itu kan pasti diulang. Bukan sekali hayu gitu, tapi tangan itu burang ulang. Itu disebut dengan repetisi. Terus kontradiksi. Kontradiksi ini kata yang berlawanan. Nah, kalimat atau komunikasi yang berlawanan contoh kayak gini. Eh, gimana nih suara saya? Bagus-bagus gitu. Padahal itu sebenarnya nggak bagus, cuman ya apa ya, biar cepat gitu ya. Misalnya kayak gitu. Itu adalah kontradiksi. Kontradiksi menyampaikan apa yang kita simak, apa yang kita dengar, tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu disebut dengan kontradiksi. Substitusi adalah pengganti. Pengganti itu yang tadi ibu bilang. Kalau misalnya kalian bilang, oke, temennya nanya, gimana, udah oke nggak? Kalian cuma mengacungin jempol. Itu kalian sudah mengganti kata oke yang harus dikeluarkan dari mulut kalian atau dari verbal kalian menjadi acungan jempol. Nah, itu disebut dengan substitusi. Kemudian, komplement. Komplement adalah adalah pelengkap. Nah, komplement pelengkap ini seperti apa? Komplement atau pelengkap ini lebih kepada komunikasi yang kita lakukan untuk melengkapi pesan kita. Misal, kalian bilang, gimana? Setuju nggak? Atau, apa ya? Berikan tepuk tangan. berikan tepuk tangan itu kita ngomong tepuk tangan, tapi tubuh kita juga ikut tepuk tangan. Nah, itu disebut dengan komplement kita menyampaikan, tapi kita tepuk tangan juga. Nah, kemudian, yang kelima, ada regulasi. Apa sih yang disebut dengan si regulasi ini? Regulasi adalah mengatur. Mengatur apa? Komunikasi non-verbal itu mengatur supaya waktunya tepat. entah itu mengatur cara kita berjalan. Kalau ibu di kelas itu jarang duduk, biasanya jalan. Ini adalah untuk mengatur komunikasi non-verbal. Jadi, ketika mau menyampaikan pesan, berdiri dulu, baru menyampaikan pesan. Tapi, ada yang orang yang duduk aja kerjaannya. Nah, itu artinya pengajar, tapi duduk aja terus. Nah, itu artinya tetap mengatur. Ada yang dosenya lebih senang jalan-jalan. kemudian ada yang disebut dengan aksentuasi atau penekanan. Aksentuasi atau penekanan ini lebih kepada tadi si para language. Jadi, ada intonasi, suara, atau bahasa isyarat tubuh kita yang menekan. Sehingga paham maksudnya. Penekanan ini digunakan untuk apa? Penekanan ini digunakan untuk meyakinkan kembali halayak itu. Untuk meyakinkan kembali si audiens tentang pesan apa yang kita sampaikan sebenarnya pada mereka. Itu yang disebut dengan aksentuasi. Nah, kemudian di sini ada kesalahpahaman dalam menginterpretasikan tanda-tanda non-verbal. Nah, kenapa sih orang bisa salah paham ya, Bu? Kenapa orang bisa mis-intercepting? Padahal saya itu ngomongnya baik-baik, tapi saya itu dikiranya selalu marah-marah. Karena ada faktor pertama keperbedaan atau wataknya. Makanya kan suka ada bilang, oh, dia mah gak pengambek berperan misalnya. Ah, dia mah selauh aja orangnya. Karena kenapa? Keperbedaan atau watak mempengaruhi bagaimana cara komunikasi dan bahasa non-verbal yang dia sampaikan. Ada kan orang yang meskipun kita udah sengelucu apapun, udah ngelawak segimanapun, orang itu gak pernah tersenyum. Ya, itu karena bahasa non-verbal yang disampaikan. Beda-beda. kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan ini pengetahuan siapa? Pengetahuan ini adalah pengetahuan kita. Biasanya komunikasi non-verbal ini tergantung dengan pengetahuan ya. Kok dia gak ngerti-ngerti? Padahal udah disampaikan. Mengerti atau tidak mengerti ini berdasarkan pengetahuan seseorang. seberapa banyak dia bergaul, seberapa banyak dia mendengar, seberapa banyak dia membaca. Ini berpengaruh sebetulnya. Kemudian juga situasi. Nah, situasi ini adalah tergantung nih komunikasi non-verbalnya akan disampaikan di mana. Apakah ruang tertutup? Apakah ruang terbuka? Apakah dihalayak ramai? Atau misalnya di hanya one-on-one hanya satu-satu. Nah, ini tergantung tempatnya di mana bahasa non-verbal ini akan disampaikan. Nah, kemudian ada kebudayaan. Kenapa kebudayaan berpengaruh orang akan salah paham? Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi lintas budaya. Kalau kita berbicara dengan komunikasi lintas budaya, kalau misalnya kita cipika-cipiki dengan lawan jenis dan itu dilakukan dengan orang Arab, maka otomatis orang Arab akan beranggap bahwa bukan muhrim. Atau misalnya dengan sistem di Jepang atau di Cina atau di orang Asia lainnya, dia kalau kirim salam membukukan badan. Nah, di kita ngapain membukukan badan? Di kita kan cukup jebatangan. Ini akan membuat salah paham. Gerakan tubuh kita akan membuat salah paham untuk kebudayaan orang yang tidak sekultur dengan kita. Kemudian status. Status ini bukan status mahasiswa, tapi bisa jadi status karena background pendidikan, background pekerjaan itu berpengaruh bagaimana cara kita menginterpretasikan sinonferban itu. Dan yang terakhir adalah usia. Kalau kalian gaya berbicara kalian atau cara berbicara kalian itu disampaikan kepada kakek, nenek, ayah, ibu kalian yang sudah lebih tua dari kalian, pasti akan terjadi kesalahpahaman. Karena mereka pengetahuannya dan usianya berbeda, beda dengan kita. Tapi gimana dengan orang tua yang gaul? Betul, orang tua yang gaul itu juga beda, tapi pasti kalian akan selalu merasakan gap informasi atau gap komunikasi antara seusia kalian dengan seusia di atas kalian atau di bawah kalian. Makanya kenapa orang bisa salah paham terhadap tanda-tanda dan verbal yang kita sampaikan. Tanda-tanda dan verbal itu tadi ada para linguistik juga. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, terlalu cepat, bingung, boleh kalian tanyakan di room zoom. Nanti kita diskusi bersama ya. Terima kasih.